Sekarang kita pelajari inverse transform. Ini adalah kebalikan dari proses Laplace transform yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi pada kasus ini Laplace transformnya kita sudah tahu. Kita sekarang mau cari fungsi T. Contohnya, kita sudah tahu bahwa bentuk ini, A dibagi S kuadrat tambah kuadrat ini adalah Laplace transform dari sinus AT. Kita tahu, kita bisa lihat dari standar transform yang sudah kita pelajari dari tabel kita sebelumnya. Nah sekarang kita bisa bikin kebalikannya. Jadi kita bisa bilang bahwa inverse transform dari bentuk ini adalah sinus AT. Di mana lambang simbol dari L pangkat minus 1 ini adalah simbol dari inverse transform. Jadi kalau contohnya kita lihat, kita bisa lihat di sini. Apa inverse transform dari bentuk ini? Oke kalau gitu kita lihat tabel kita lagi. Kita lihat bahwa yang mirip sama ini dari tabel, dari standar transformnya adalah Laplace dari E pangkat AT. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Kalau gitu kita bisa bilang langsung bahwa inverse transform dari bentuk ini, berdasarkan ini kita dapat bahwa E pangkat 2T. Di sini kita bisa lihat bahwa A itu adalah 2. Contoh berikutnya, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? S dibagi S kuadrat tambah 25. Kita buka lagi standar transform kita. Dari sini kita bisa lihat bahwa Laplace dari cos AT adalah ini, maka inverse transformnya adalah cos 5T. Contoh berikutnya, bentuknya seperti ini 4 per S. Dari standar transform yang kita tahu, bahwa 4 per S itu mirip dengan A per S, di mana A adalah konstanta. Jadi langsung kita bisa dapat solusinya, bahwa ini adalah inverse transform dari 4 per S adalah 4. Bagaimana dengan ini? Kita lihat lagi standar transform. Ini mirip dengan sinus hyperbolicus AT. Maka kita bisa dapat bahwa inverse transform dari bentuk ini adalah 4 sinus hyperbolicus dari 3T, di mana A di sini adalah 3. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan ini? Ini sengaja saya merahin, kenapa? Karena ini tidak ada dalam standar transform. Kalau gitu apa yang mesti kita bikin? Berarti step pertama yang kita kerjakan adalah kita bagi penyebutnya, kita pecahkan penyebutnya, jadi S tambah 2 dikali S kurang 3. Untuk itu maka kita bisa dapat pembilang masing-masing. Jadi sekarang kita bilang bahwa bentuk ini adalah sama dengan bentuk ini. Jadi inverse transform dari 3S tambah 1 dibagi S kuadrat kurang S kurang 6, itu sama dengan inverse transform dari masing-masing ini. Kalau gitu sekarang kita bisa lihat dari standar transform, apa yang kita dapat? Kita dapat E pangkat minus 2T ditambah 2E pangkat 3T. Jadi yang tadinya tidak ada di standar transform, sekarang kita bisa dapat solusinya dengan memecahkannya. Jadi bentuk yang ini, yang 1 tambah S tambah 2, dan 2 dibagi S kurang 3, ini adalah namanya partial fractions. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah partial fractions dari bentuk ini. Jadi partial fractions itu punya aturan. Jadi aturan yang pertama adalah, pangkat dari pembilang harus lebih rendah dari pangkat penyebut. Itu ruruh pertama. Terus kedua, kita faktorisasi penyebut menjadi faktor-faktor primanya. Dan ketiga adalah faktor linear S tambah A, menghasilkan partial fraction A dibagi S tambah A, di mana konstanta A adalah yang mau dicari. Kita mau cari konstanta A. Jadi kalau ada di penyebutnya S tambah A, kita bikin bentuk partial fraction-nya seperti ini. Kalau di penyebutnya ada faktor berulang, S tambah A kuadrat berulang, berarti ini S tambah A dikali S tambah A. Itu kita harus bikin partial fraction-nya jadi 2. Ada A dibagi S tambah A, ditambah B dibagi S tambah A kuadrat. Kita mau cari di sini A dengan B. Bagaimana kalau 3, pangkat 3? Kalau pangkat 3 berarti sama. Tapi sekarang di sini ada faktor C ditambah S tambah A, pangkat 3. Nah, kalau di bawahnya ada faktor kuadrat. Kuadrat, bukan gini, tapi faktor kuadrat. Polinomial seperti ini. Apa yang kita punya? Nah, ini berarti kita bikin bentuknya bahwa ini adalah P S tambah Q dibagi S kuadrat tambah P S tambah Q. Kita mau cari yang P besar sama Q besar ini, konstanta ini. Nah, kalau misalnya dia berulang, bentuknya seperti ini berulang, kita sama seperti ini. Kita bikin P S tambah Q per ini ditambah R S tambah T. Ini konstanta R sama T dibagi ini kuadrat. Ya, bagian kuadrat. Jadi mirip ini sama ini dan seterusnya. Ya, jadi contohnya S kurang 9 dibagi S tambah 2 dibagi S kurang 5. Partial fraction-nya ada dalam bentuk, karena ini ada S tambah 2, kita punya A dibagi S tambah 2. Ini ada S kurang 5, kita punya B dibagi S kurang 5. Kalau ini bentuknya seperti ini gimana? Ya, sekarang kita lihat penyebutnya. Partial fraction-nya berdasarkan ini. Yang pertama S tambah 3, berarti kita punya A dibagi S tambah 3. Terus habis itu kita punya S kurang 2 kuadrat. Ini berulangnya. Berarti pertama S kurang 2 saja. Kita punya ini. Baru S kurang 2 kuadrat, kita punya ini. Oke. Nah, jadi sekarang ada warning di sini. Hati-hati terhadap faktor yang berulang. Seperti ini ya. Jangan langsung ini. Ininya harus ada. Oke. Nah, contoh. Supaya kita ngerti. Sekarang kita punya Laplace transform dari bentuk seperti ini. Ya, ini nggak ada di standar transform. Apa yang harus kita lakukan? Berarti pertama kita faktorisasi penyebutnya. Tapi kita cek dulu pertama. Pangkat pembilang lebih rendah nggak dari pangkat penyebut? Pangkat pembilang lebih rendah. Apakah lebih rendah dari penyebut? Kita bisa lihat. Pangkat tertinggi dari pembilang adalah S pangkat 1. Pangkat dari penyebut yang tertinggi adalah S pangkat 2. Jadi benar. Ini memenuhi syarat bahwa pangkat tertinggi dari penyebut lebih besar dari pangkat tertinggi dari pembilang. Nah, sekarang kita faktorisasi yang bawahnya penyebutnya. S kuadrat dikurang S dikurang 12 itu sama dengan S kurang 4 dikali S tambah 3. Nah, kalau gitu masing-masing kita punya partial fraction-nya. S kurang 4 akan memberikan bentuk ini. S tambah 3 akan memberikan bentuk ini. Jadi kalau gitu sudah bisa kita tulis bahwa 5S tambah 1 dibagi ini adalah A ditambah dibagi S kurang 4 ditambah B dibagi S tambah 3. Di sini kita tahu bahwa yang di sini penyebutnya adalah sebenarnya sama dengan ekwivalen dengan S kurang 4 dikali S tambah 3. Berarti apa yang kita lakukan? Berarti kita kalikan persamaan tadi. Yang bagian kirinya kita kalikan dengan ini. Yang ini. Bagian kanannya kita kalikan dengan ini. Kan ini ekwivalen nih. Jadi nggak apa-apa salah. Ini sama. Ini kita kalikan dengan ini. Dan bagian kanan dari yang tadi kita kalikan dengan ini. Apa yang kita dapat? Kita dapatkan ini saling menghilangkan. Kita dapat 5S tambah 1. Yang ini. Yang bagian ini berarti S kurang 4nya saling menghilangkan. Kita dapat A dikali S tambah 3. Yang ini S tambah 3nya saling menghilangkan. Berarti B dikali S kurang 4. Kita dapat ini ya. Persamaan ini kita sebut sebagai identity. Artinya apa? Artinya ini berlaku untuk semua nilai S. Jadi sekarang apa yang mau kita cari? Kita mau cari A dan kita mau cari B dari sini. Nah kalau gitu gimana? Karena dia berlaku untuk semua nilai S. Kita pilih aja. Kita bilang pertama. Kita bilang. Kita asumsikan bahwa S kurang 4 sama dengan 0. Akibatnya apa? S sama dengan 4. Kita masukkan ke sini. Berarti ini 0. Berarti B dikali 0. Terus kita masukkan ke sini. Berarti A dikali 7. dimasukkan ke sini. Berarti kita bisa dapat bahwa ini ada 21. Kita masukkan semuanya. Maka kita dapat A sama dengan 3. Kita dapat konstanta A. Sekarang kita pilih. S tambah 3 kita bilang 0. Berarti kalau gitu akan kita dapat adalah S sama dengan minus 3. Kita masukkan lagi semua ke sini. Kita dapat B sama dengan 2. Jadi sekarang kita sudah dapat A. Kita sudah dapat B. Nah sekarang sudah bisa kita tulis. 5S tambah 1 dibagi ini adalah sama dengan 3 dibagi S kurang 4. Ditambah 2 dibagi S tambah 3. Jadi ini masing-masing sudah Laplace inverse transformnya sudah bisa kita tahu dari standar yang kita punya. Masukkan ke tabel, sesuaikan dengan tabel standar kita dapat bahwa inverse transform dari ini adalah ini. Inverse transform dari ini adalah ini. Nah bagaimana dengan contoh berikutnya? Nah di contoh berikutnya ini kita punya berulang nih S kurang 3. Berarti kalau gitu kita bikin. Berarti dari S tambah 2 dia punya bentuk ini. Yang berulang dia punya bentuk ini. Ada S kurang 3 dan ada S kurang 3 kuadrat. Kemudian bagaimana? Kita kalikanlah dua-duanya. Kita kalikan sisi ini dengan ini. Dengan yang ini. Kita kalikan juga ini dengan ini. Apa yang kita dapat? Kalau ini dikali ini kan ini semua hilang bawahnya. Berarti kita dapat yang ini. Kalau yang ini S tambah 2 berarti S tambah 2 hilang. S kurang 3 kuadrat kita tambah ini. Dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana? Kita set S kurang 3 sama dengan 0. Apa kita dapat? Kita dapat S sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. Kita akan dapat C sama dengan 1. Kita masukkan S tambah 2 sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. Kita dapat S sama dengan minus 2. Kita masukkan. Kita dapat A sama dengan 3. Pertanyaannya bagaimana dengan B? Bagaimana dengan B? Kenapa? Karena kita sudah masukkan S kurang 3 sudah 0. S tambah 2 sudah 0. Apalagi yang sama dengan 0. Jadi kalau begitu kita cari pertanyaannya adalah bagaimana dengan B. Untuk mencari B. Sekarang kita balik lagi ke persamaan yang tadi. Yang ini. Sekarang persamaan ini apa yang mau kita bikin? Ini akan kita jabarkan. Jadi S kurang 3 ini kita jabarkan jadi S kuadrat kurang 6 S tambah 9. Yang ini perkalian ini kita jabarkan jadi S kuadrat kurang S kurang 6. Yang ini tidak perlu kita jabarkan. Yang kiri tetap. Terus habis itu kita kelompokkan. Semua yang S kuadrat kita kelompokkan. Kita dapat konstantanya. Semua yang S kita kelompokkan. Kita dapat konstantanya. Semua yang S pangkat 0. Ini S pangkat 0 ya. 1. Kita kelompokkan. Konstanta kita dapat. Ini. Saya merahkan. Berarti yang ini sama dengan yang merah ini. Hijau sama dengan hijau. Biru sama dengan biru. Jadi untuk dapat B apa yang kita cari? Kita ambil konstanta dari S kuadrat. Kalau gitu kita bisa tulis A tambah B sama dengan 1. Karena ini konstantanya 1. Kita masukkan A yang sudah kita tahu tadi. 3. Kita masukkan ke sini. Kita dapat B sama dengan minus 2. Jadi kita sudah dapat A. Kita dapat B. Kita dapat C. Kalau sudah dapat kita 3-3 kita tinggal masukkan. Sekarang persamaan ini adalah sama dengan persamaan ini. Dan masing-masing sudah bisa kita cari Laplace. Inverse transformnya dari standar tabelnya kita. Contohnya yang ini adalah 3E minus 2T. Yang ini adalah 2E 3T. Coba kita ulang. Jadi semuanya ini bisa kita gabungkan. Nah tapi ada satu lagi. Yang ketiga. Tadi yang dua sudah dapat. Yang ketiga ada problem sedikit. Satu dibagi S kurang 3 kuadrat. Ini gimana? Karena waktu kita melihat di standar transform yang kita punya. Tidak ada yang langsung seperti ini. Tapi kita tahu bahwa dari tabel kita tahu bahwa 1 per S kuadrat itu inverse transformnya adalah T. Jadi Laplace transform dari T adalah 1 dibagi S kuadrat. Nah kalau gitu gimana? Kalau gitu kita balik ke teorema 1. Di teorema 1 kita bisa lihat bahwa Laplace transform dari fungsi T itu adalah FS. Jadi Laplace transform dari fungsi T dikali E pangkat minus AT itu adalah fungsi dari S tambah A. Jadi kalau kita gantikan S dengan S tambah A berarti Laplace-nya ini harus dikalikan dengan E pangkat minus AT. Nah kasus ini mirip sama ini. Kita bisa lihat dengan ide yang sama. Kita bisa bilang bahwa 1 dibagi S kurang 3 kuadrat itu seperti S. 1 dibagi S kuadrat tapi S-nya digantikan dengan S kurang 3. Jadi kalau mengacu pada teorema 1 disini kita punya bahwa A adalah minus 3. Berarti jawabannya harus dikalikan dengan E pangkat minus AT. Jadi jawabannya yang ini adalah T dikalikan E pangkat minus AT. A-nya adalah minus 3. Jadi kita dapat solusinya bahwa T sama dengan inverse transform dari ini adalah T kali E pangkat 3T. Jadi kalau kita gabung semuanya yang pertama kita udah tahu, yang kedua kita udah tahu, yang ketiga kita udah tahu. Sekarang kita udah dapat bahwa inverse transform dari bentuk ini adalah ini. Nah masuk kita ke contoh berikutnya. Kalau kita punya bentuk seperti ini bagaimana? Nah sekarang kita punya faktor kuadrat. Bukan faktor berulang tapi faktor kuadrat, polinomial. Ini S kuadrat tambah 4. Kalau gitu gimana? Berarti kita bikin sesuai dengan rule yang kita punya tadi bahwa pada faktor kuadrat ini kita bikin B S tambah C dibagi S kuadrat tambah 4. Nah sekarang kita mau cari A, cari B, dan cari C. Kita kalikan dua-dua sisinya dengan ini. Dengan S tambah 1 dan S kuadrat tambah 4. Apa yang kita dapat? Kita dapat yang bagian kiri kita dapat ini. Yang bagian kanan kita dapat masing-masing seperti ini ya. X kuadrat tambah 4 dan saling cancel out kita dapat S tambah 1. Nah kita set lagi. Kita set S tambah 1 sama dengan 0. Apa yang kita dapat? S sama dengan minus 1. Kita masukkan minus 1 ke sini. Kita dapat A sama dengan 3. Jadi A udah dapat. Sekarang kita mau cari B, kita mau cari C. Nah sekarang sama kayak tadi. Kita tulis ulang lagi dia. Ini kita jabarkan. Yang ini tidak perlu dijabarkan. Karena udah langsung ini bentuknya. Yang ini yang perlu kita kalikan. Ini bisa kita kalikan, kita dapat ini. Akhirnya apa? Kita kelompokkan lagi. Ada S kuadrat, ada S, dan ada S pangkat 0. Jadi yang biru sama dengan yang biru. Merah sama dengan merah. Hitam sama dengan hitam. Nah sekarang kita ambillah koefisien dari S kuadrat. A tambah B sama dengan 4. Kita udah tahu A sama dengan 3. Kita dapat B sama dengan 1. Sekarang kita ambil koefisien dari S pangkat 0 yang biru. Kita masukkan. 4A tambah C sama dengan 6. Maka 6 sama dengan 12 tambah C. C sama dengan minus 6. Jadi sekarang kita udah dapat A. Kita udah dapat B. Kita udah dapat C. Jadi kita bisa bilang bahwa Laplace dari fungsi kita tadi adalah 3 dibagi S tambah 1 dan S kurang 6 dibagi S kuadrat tambah 4. Nah sekarang ini kita bagi lagi nih. Ini kita pecah. Supaya kita bisa lihat dapat dari S standar transform kita. Ini kita pecah jadi 2 ini. Nah kita lihat dari S standar transform kita bisa bikin. Kalau Laplace dari FT adalah ini. Berarti inverse transform dari ini adalah FT. Yang ini adalah ini. Dan masing-masing juga adalah yang ini dan ini. Jadi dapat kita solusinya. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi prosedurnya ya pertama kita tulis ulang persamaan diferensial itu dalam bentuk transformasi Laplace. Yang kedua kita aplikasikan initial condition yang diberikan. Kalau untuk persamaan diferensial biasanya untuk mencari partikular solusinya kita pasti diberikan initial condition. Terus kita atur ulang secara aljabar. Supaya kita bisa memberikan transformasi dari solusi. Kita atur ulang ya. Kita lakukan beberapa modifikasi. Supaya ini bisa kita dapat solusinya. Baru habis itu kita balikkan lagi. Kita cari inverse transform. Seperti yang baru kita pelajari sebelumnya. Untuk mendapatkan partikular solution. Jadi transformasi dari turunan ya. Jadi kita tahu bahwa F aksen T ini mungkin kita udah tahu sama-sama. Bahwa ini adalah turunan pertama kalau aksennya satu. F T terhadap T. Dan F double aksen ini adalah turunan kedua dari F T terhadap T. Jadi definisinya adalah ya. Sesuai dengan definisi Laplace transform kita. Bahwa Laplace transform dari turunan pertama. Ini adalah integral dari 0 sampai tak hingga. E pangkat minus ST. F aksen T DT. Jadi ini sama dengan Laplace transform. Cuma disini kita gantikan dari pertama tadi FT. Sekarang F aksen T. Nah kita integrasi integrating by part. Ini kita integrating by part. Jadinya kita dapat bagian pertamanya adalah E pangkat ST. Ini kita integralkan. Integral dari F aksen T kita dapat FT. Kita masukkan dari 0 sampai tak hingga. Dikurangi F. Ini adalah integralnya itu adalah FT. dan turunan E pangkat minus ST terhadap T adalah minus S. E pangkat minus ST. Nah ini kita bisa lihat. Pada waktu T di bagian ini. Pada waktu T menuju tak hingga. E pangkat minus S tak hingga dikali fungsi tak hingga. Ini adalah 0. E pangkat tak hingga itu 0. Maka kita bisa tulis ulang ini. Kita tulis ulang. Karena ini kita tulis ulang. Yang bagian pertama ini dimasukkan tak hingga ke T. Kita dapat ini. Kita masukkan 0 ke T. Kita dapat yang ini. Ini minus S ini kita keluarkan ke sini. Kita dapat plus S di sini. Kita dapat fungsi E pangkat minus ST FT. Nah yang ini 0. Berdasarkan ini. Apa yang kita dapat? Maka kita dapat bahwa Laplace dari turunan pertama itu adalah yang ini ya. E pangkat 0 kan 1. Berarti ini adalah minus F pada T sama dengan 0. Ditambah S. Dan ini adalah fungsi standar dari Laplace. Berarti ini adalah Laplace dari fungsi FT. Jadi kita punya bagaimana Laplace dari turunan pertama? Laplace dari turunan pertama adalah seperti ini. Sekarang kalau gitu kita mau cari Laplace dari turunan kedua. Bagaimana? Kita gantikanlah di persamaan ini F aksen T dengan F double aksen T. Kita tulis. Turunan pertama yang ini kita gantikan jadi F aksen T. Kalau gitu gimana? Kita bisa tulis yang ini. Yang ini tadi F jadi F aksen. Nah ini adalah L Laplace dari F aksen T. Kita masukkan lagi bentuk ini ke sini. Kan ini kan Laplace dari F aksen T. Kita masukkan yang ini. Maka jika LFT sama dengan FS standar yang kita udah tau semuanya. LFT sama dengan FS. Kita bisa bilang LFT sama dengan FS. Ya yang ini. L F aksen T sama dengan SFS dikurang F0. Nah kalau gitu yang turunan kedua adalah kita bisa punya ini S kali ini kan S kuadrat FS dikurang S dikali F0 dikurang F aksen 0. Cara yang sama akhirnya ini punya pattern. Jadi untuk Laplace dari turunan ketiga kita tinggal sama. S pangkat 3FX dikurang S kuadrat F0 dikurang S F aksen 0 dikurang F double aksen 0. Dan seterusnya dan seterusnya kalau kita mau lanjutkan keturunan yang lebih tinggi. Jadi untuk memudahkan kita kita pakai notasi alternatif. Kalau kita punya X sama dengan FT pada T sama dengan 0. Initial condition kita bisa tulis X sama dengan X 0. Itu initial condition kita. Itu artinya fungsi kita kita masukkan T sama dengan 0. Itulah X 0. Nah kita juga bikin notasinya bahwa turunan pertama itu notasinya adalah X1. Apa itu X1? X1 itu adalah turunan dari fungsi. Turunan pertama dari fungsi kita masukkan T sama dengan 0. Itu adalah X1. Jadi ini semua pada saat T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0 untuk turunan kedua kita punya X2. Jadi ini adalah metode kita untuk memasukkan initial condition nanti. Pada saat T sama dengan 0. Nah berikutnya begitu. Pada saat kita punya turunan ke N dari fungsi terhadap T. Jadi F turunan ke N dari fungsi pada saat T sama dengan 0. Itu adalah XN. Itu kesepakatan kita. Jadi kita juga tulis Laplace transform. Bentuk Laplace transform dari LX atau LFT itu adalah X bar. Dan ini bentuk yang kita sudah tahu. Jadi kita bisa bilang bahwa X bar itu juga sama dengan FS. Nah sekarang kita bilang kalau turunan pertama terhadap T itu satu titik di atasnya dot. Turunan kedua 2 titik, 3, 3 titik, 4, 4 titik. Kita bisa masukkan semua. Kita masukkan ke persamaan yang sudah kita tahu tadi. Kita aplikasikan notasi kita. Laplace itu adalah X bar. Kita dapat rumus ini. Ini rumusnya. Jadi ini yang kita pakai nanti. Rumus inilah yang kita pakai. Karena notasi ini memudahkan kita. Dibandingkan kita tulis. Ya kayak DX per DT. D kuadrat X per DT kuadrat. Dan seterusnya. Jadi ini tolong dicatat. Dan ini punya pattern. Jadi contoh. Supaya kita bisa membayangkan bagaimana. Contoh pertama. Cari solusi dari persamaan turunan pertama. DX per DT dikurang 2X sama dengan 4. Dimana X sama dengan 1 pada T sama dengan 0. Jadi pada saat awal-awal pada saat mula-mula pada saat T sama dengan 0. X nya 1. Jadi ini adalah initial condition. Jadi persamaan itu bisa kita tulis. Kita tulis ulang persamaannya. Supaya notasinya kita bisa tahu. Kita bisa bilang bahwa DX per DT turunan pertama. Berarti 1 dot nya. 1 dot nya. Jadi ini kita tulis ulang dalam bentuk ini. Nah step pertama apa tadi? Ini. Bentuk ini. Kita transformasi Laplace. Jadi yang kita transformasi Laplace yang X dot. Kita transformasi Laplace yang 2X dan 4. Jadi dari rumus yang udah kita tahu tadi. Bahwa Laplace transform dari X dot itu adalah SX bar kurang X 0. Dari 2X itu 2 nya bisa kita keluarkan ya. 2 kita keluarkan. 2 dari Laplace transform dari X itu Laplace transform dari X adalah X bar. Dan yang 4 bagaimana? Yang 4 itu adalah 4 per S. Itu standar transform. Kita bisa lihat dari tabel kita. Kita masukkanlah ini. Ini kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Jadi yang ini udah bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Jadi ini semua kita masukkan ke sini. Kita bisa tuliskan Laplace transform dari differential equation kita adalah dalam bentuk ini. Terus apa yang kita bilang? Oke sekarang kita punya initial condition. Kita udah tahu dari notasi kita bahwa pada awal-awal pada T sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti kita punya X 0 sama dengan 1. Ya inilah initial condition kita. Kalau gitu gimana? Kita masukkanlah X 0 sama dengan 1 ini ke persamaan ini. Jadi X 0 ini 1. Kita gantikan ini dengan 1. Makanya kita dapat yang ini. Kita dapat sama dengan ini. Jadi X 0 itu udah kita ganti sama 1. Nah kita kelompokkanlah supaya dapat X bar. Ya ini kita gabungkan sama ini. Kita dapat bahwa X bar sama dengan S tambah 4 dibagi S dikali S kurang 2. Nah step berikutnya apa? Jadi ini kita modifikasi secara aljabar. Kenapa? Karena ini kita mau dapatkan inverse transformnya. Ini gak ada dalam bentuk standar. Jadi kita bisa bilang oke S. Berarti karena S kita dapat A per S. Ini kan S tambah 0 ya. Sama kayak ini ya. Jadi S kurang 2 B per S kurang 2. Kita kalikan kedua sisinya dengan ini. Apa yang kita dapat? Ini saling membatalkan. Kita dapat S tambah 4. Dan ini juga kita dapatkan yang ini. Berarti kita sekarang mau cari A. Kita mau cari B. Oke kita bikin seperti step sebelumnya. Jika S kurang 2 kita bilang sama dengan 0. Kita dapat S sama dengan 2. Akibatnya kita dapat B sama dengan 3. Nah step berikutnya S sama dengan 0. Untuk S sama dengan 0. Kita langsung masukkan ke sini. Kita dapat A sama dengan minus 2. Kita sudah dapat A. Kita sudah dapat B. Apa yang bisa kita lakukan? Kita dapat bahwa Laplace transform dari X. X bar itu sama dengan ini. Nah kita lihatlah di standar transform kita. Bisa gak kita cari inverse transform dari ini? Ya. Nah inverse transform dari yang ini adalah inverse transform dari ini. Masing-masing kita bisa lihat dari tabel kita. Yang ini adalah inverse-nya dari E pangkat 2T. Yang ini adalah inverse dari 2. Jadi kita dapat solusi dari differential equation dengan menggunakan Laplace transform. Dan kita bisa lihat juga bahwa kita langsung bisa memasukkan initial condition ke dalam sini. Jadi ini bisa kita dapat. Contoh kedua. Ya ini sedikit lebih rumit. Di sini kita bisa bilang DX per DT. Tapi yang kanan ini kita bisa bikin bentuk ini. Kita punya initial condition seperti ini. Nah kita tulis ulang ini. Kita tulis ulang. DX per DT adalah X dot. Dikurang 4X sama dengan 2E pangkat 2T ditambah E pangkat 4T. Kita Laplace transform yang ini. Yang ini kita Laplace transform. Yang ini masing-masing kita Laplace transform. Apa yang kita dapat? Dari bentuk yang kita udah tau. Standar kita yang tadi. Yang ini Laplace transformnya adalah ini. L4X Laplace transformnya adalah 4X bar. Empatnya dikeluarkan. Laplace transform dari X adalah X bar. Laplace transform dari ini adalah 1 dibagi X kurang 2 dikali 2. Laplace transform dari ini adalah ini. Jadi kita udah dapat ini. Oke. Sekarang berikutnya adalah memasukkan initial condition. Ini adalah X0. Pada saat T sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti X0 sama dengan 0. Kita masukkan. Berarti ini sama dengan 0. Kita masukkan ini ke sini. Kita dapatkan persamaan ini. Udah dapat persamaan ini apa yang bisa kita lakukan? Kita kelompokkan X bar-nya. Kita kelompokkan X bar-nya. Ini berarti kan S kurang 4. Kita pindahkan ke sini. Berarti ini jadi S kurang 2. S kurang 4. Ini adalah S kurang 4 kuadrat. Jadi sekarang kita gimana? Yang hijau kita bisa dapat langsung dari standar. Yang hijau kita udah bisa dapat langsung dari standar transform. Ini bisa kita lihat di tabel. Tapi yang merah, yang ini. Ini belum bisa. Jadi ini harus kita modifikasi lagi. Jadi kita kerja dengan yang merah. Kita modifikasi seperti yang kita udah tahu. S kurang 2 kita dapatkan ini. S kurang 4 kita dapatkan yang ini. Kita kalikan. Kita kalikan dengan ini. Akhirnya kita dapat 2. Ini dan ini. Balik seperti sebelumnya. Kita pertama asumsikan. S kurang 2 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 2. Kita masukkan ke sini. Kita dapat A sama dengan minus 1. Terus kita bilang S kurang 4 sama dengan 0. Kita dapat S sama dengan 4. Kita masukkan ke sini. Kita dapat B sama dengan 1. Sekarang kita udah dapat. Jadi bentuk yang ini. Bentuk yang ini. A nya minus 1. B nya sama dengan 1. Ini berarti itu adalah masuk ke dalam yang ini. Yang hijau tadi adalah yang ini. Sekarang kita lihat dari tabel kita. Berarti kita bisa bilang bahwa Laplace transform dari X bar. Berarti X adalah Laplace transform dari ini. Dikurang Laplace transform dari ini. Ditambah Laplace transform dari ini. Lihat tabel. Kita bisa dapat langsung. Jadi sekarang kita dapat solusi dari differential equation adalah dalam bentuk ini. Nah sekarang kita masuk ke second order differential equation. Tadi first order ya. Nah sekarang kalau untuk second order begini. Gimana? Soal kita adalah kita punya turunan kedua. D kuadrat X per DT kuadrat. Dikurang 3D X per DT. Ditambah 2X. Ditambah 2E pangkat 3T. Untuk menyelesaikan ini kita butuh 2 initial condition. Yaitu pada saat T sama dengan 0. X sama dengan 5. Dan turunan pertama yang sama dengan 7. Kalau turunan kedua kita butuh 2. Kalau turunan differential equation order 3. Berarti kita butuh 3. Initial condition. Tapi yang ini ya. Yang order 2 kita butuh 2. Ya kita tulis ulang ini. Jadi ini adalah X double dot. X dot. Kita tulis ulang. Sekarang kita tulis ulang juga initial conditionnya. Berarti X0 sama dengan 5. X1 sama dengan 7. Oke. Jadi kita tulis ulang dulu. Baru kita Laplace yang ini. Kita Laplace transform yang ini. Apa yang kita dapat. Masing-masing kita masukkan. Yang kita udah tau. Oke. Nah sekarang. Kita masukkan initial condition kita. X0 sama X1. Kita masukkan. Akhirnya apa yang kita dapat. Kita dapat persamaan ini. Kita rapikan persamaannya. Kita dapat seperti ini. Kita kelompokkan X bar nya. Kita dapat seperti ini. Terus. Setelah kita kelompokkan. Kita mulai modifikasi. Kita pindahkan ke kanan yang tadi semua di kiri. Jadi ini kita modifikasi. Jadi kita dapat seperti ini. Di kiri seperti ini. Dan akhirnya ini dikalikan ke bawah. Jadi sekarang kita dapat. X bar yaitu Laplace transform dari X. Adalah dalam bentuk ini. Nah ini gak ada di standard transform. Tapi kita bisa punya cara. Kita bisa bagi ke partial fraction nya. Jadi sekarang partial fraction ini adalah kita punya tiga. A, B, dan C ini yang mau kita cari. Kita kalikan dengan ini. Seperti yang sebelumnya. Kita dapatlah persamaan ini. Oke. Sekarang berarti kita bisa bilang S kurang 1 sama dengan 0. S1 dapat A. S kurang 2 sama dengan 0. S sama dengan 2 dapat B. S kurang 3 sama dengan 0. Kita masukkan. Dapat C. Kita punya A, kita punya B, kita punya C. Oke. Berarti udah. Kita bisa masukkan. Ya. B nya 0. Berarti ini 0. Berarti kita bisa bilang bahwa ini kan X bar nih. X bar sama dengan 4. Dikurangnya 1. Ditambah 1. Dikurangnya 3. Kita lihat dari tabel standar kita. Berarti kita bisa dapat solusi dari second order differential equation. Ya. Dengan melakukan inverse transform kita dapat solusinya adalah ini. Ya. Ini jauh jadi. Sangat menguntungkan menggunakan lapel transform ini. Contoh lagi. Ya. Di sini turunan kedua. D kuadrat X per DT kuadrat dikurang 4X sama dengan 24 cos 2T. Karena turunan kedua kita butuh 2 initial condition. Kita tulis ulang lagi. Dalam bentuk dot. Ya. Kita tulis ulang juga initial conditionnya. Kita laplace transform yang ini. Masing-masing. Akhirnya apa yang kita dapat. Kita masukkan yang udah kita tahu. Ya. X double dot ini. Kita masukkan semua. Kita aplikasikan initial condition. Kita masukkan X0 sama dengan 3. Dan X1 sama dengan 4. Akhirnya kita bisa dapat ini. Kita kelompokkan. X bar. Kita pindahkan 3X. Minus 3X kurang 4 ke kanan. Kita modifikasi. Ini akhirnya kita bisa dapat X bar sama dengan yang ini. Nah sekarang berarti tugas kita inverse transform. Tapi kita gak bisa langsung. Karena ini gak standar. Nah kalau dia gak standar bagaimana? Kalau dia gak standar ya berarti kita modifikasi lagi. Kita bisa melakukan partial fraction. Ya. Sebelum kita melakukan partial fraction. Supaya bisa kita bekerja lebih gampang. Kita modifikasi. Kita lihat yang bawah dulu ke penyebutnya. Kira-kira yang mana masih bisa kita jabarkan. Ternyata yang ini. Begini ini masih bisa kita jabarkan. Ini adalah sama dengan X kurang 2 dikali X tambah 2. Supaya lebih sederhana. Akhirnya kita punya ini. Dan kita punya faktor kuadrat disini. Berarti kita bisa bikin. Karena faktor kuadrat kita punya ini. Karena X kurang 2 kita punya ini. Dan punya ini. Jadi kita sekarang punya 4 konstanta disini. Seperti biasa kita kalikan semuanya. Yang kiri, yang kanan. Kita kalikan dengan yang bawah ini. Kita dapat persamaan ini. Dan mulai kita cari satu-satu. Kita bilang X kurang 2 sama dengan 0. Kita dapat C sama dengan 4. X kurang 2 udah dapat. Sekarang. Ini harusnya X tambah 2 ya. Ini salah ketik saya. Ini X tambah 2. S tambah 2. Ini adalah S tambah 2. Nah kalau ini S tambah 2 sama dengan 0. Maka kita dapat D sama dengan 2. Udah dapat C, udah dapat D. Sekarang kita mau cari A dengan B. Iya kan? Tapi S kurang 2 dan S2 udah kita pakai. Bagaimana? Yaudah kita tulis ulang lagi nih. Kita tulis ulang. Kita faktorisasi. Kita kelompokkan seperti yang tadi. S pangkat 3. X kuadrat. S dan yang ini. Jadi masing-masing kita udah tahu konstantanya. Sekarang kita cari konstanta dari S pangkat 3. Ini sama dengan 3. Kita tahu C. Kita tahu D. Berarti kita bisa dapat A. A udah dapat. Berarti kita udah dapat A, C, D. Sekarang kita mau cari B. Kalau kita tahu A, C, D. Kita mau cari B. Kira-kira yang mana? Oke lah. Kita pilih yang ini. Yang konstanta S pangkat 0. Sama dengan 16. Kita masukkan semua yang udah kita tahu. Kita dapat B sama dengan O. Sekarang kita udah dapat semua. A dapat, B dapat, C dapat, D dapat. Kita samakan. Berarti yang ini tadi yang rumit. Bisa kita bagikan jadi ini. Partial fraction. Kita cek di standard transform kita. Kita bisa inverse transform yang ini. Bisa ini. Dan juga bisa ini. Karena semua ada di standard transform. Jadi kita dapat. Bahwa untuk solusi dari second order differential equation untuk kasus ini adalah kita dapat yang ini. Contoh yang ini. Ketiga. Cari solusi dari persamaan ini. Kita dapat X double dot. Dikurang 2X dot. Ditambah 10X sama dengan E pangkat 2T. Ini adalah initial conditionnya. Sekarang step pertama apa? Laplace transform. Kita Laplace transform yang ini. Setelah itu kita masukkan. yang udah kita tahu dari yang itu. Yang X double dot adalah ini. X dot adalah ini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita aplikasikan initial condition. X 0. X 1. Kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan. Kita dapat ini. Sekarang kita modifikasi ini. Yang ini bisa kita tulis seperti ini. Akhirnya kita bisa dapat X bar sama dengan seperti ini. Oke. Berarti bagaimana caranya? Kita punya faktor kuadrat di sini. Kita punya faktor kuadrat yang akan dalam partial fractionnya akan dalam bentuk seperti ini. Sekarang kita kalikan. Kita kalikan dengan yang di bawah ini penyebutnya. Kita bisa bilang bahwa sekarang kita bisa dapat ini. Jadi step pertama. Kita bilanglah X kurang 2 sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan ini. Kita dapat A sama dengan 1 per 10. Sekarang untuk dapat B dan C. Kita tulis ulang lagi yang ini. Seperti biasa seperti tadi. Kita kelompokkan lagi. S kuadrat, S, dan S pangkat 0. Jadi sekarang untuk yang merah. Yang merah ini adalah S kuadrat. Di kiri gak ada S kuadrat. Berarti konstanta koefisien dari S kuadrat di sini adalah 0. Berarti kita bisa bikin A tambah B sama dengan 0. A udah tahu. Berarti udah dapat B. B sama dengan minus 1 per 10. Sekarang untuk cari C. Yang biru. Pangkat S pangkat 0. Ini adalah sama dengan 1. Kita masukkan yang udah kita tahu. Kita dapat C sama dengan 1. Nah sekarang berarti kita udah dapat. X bar sama dengan 1 per 10. Dikali 1 dibagi S kurang 2. Dikurang S kurang 10 dibagi ini. Sekarang kita inverse transform. Yang bagian ini. Ini bisa langsung kita inverse transform. Yang ini kita inverse transform langsung dapat dari standar E pangkat 2T. Tapi yang ini gak bisa langsung. Ini harus kita modifikasi lagi. Bagaimana? Bagaimana memodifikasi yang kanan ini supaya bisa kita pakai standar. Nah berarti kita modifikasi kita tulis ulang. Pertama penyebutnya kita modifikasi. Kalau gitu ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ya kan? S dikurang 1 kuadrat ditambah 9. Ini adalah sama dengan ini. Kenapa? Coba lihat. Jadi kalau misalnya ini. Ini kan 10 adalah 1 ditambah 9. S kuadrat dikurang 2S ditambah 1 itu sama dengan S kurang 1 kuadrat. Jadi ini yang bawah penyebutnya kita modifikasi dulu. Habis itu kita modifikasi pembilangnya. S kurang 1 dikurang 9. Ini kan kurang 1 kurang 9. Ini kan sama dengan kurang 10. Setelah kita modifikasi, kita pisahkan. Kita bisa bilang bahwa yang ini jadi 1 yang minus 9 di kanan. Nah sekarang kita perhatikan. Yang merah S kurang 1 dibagi S kurang 1 kuadrat ditambah 9. Ini adalah sama dengan bentuk S dibagi S kuadrat ditambah 9. Tapi S nya digantikan dengan S kurang 1. Berarti kita bisa bilang yang kedua juga. Yang bentuk yang ini adalah sama dengan ini. Dimana S digantikan S kurang 1. Berarti kan kita bisa aplikasikan lagi teorema pertama. Dimana waktu S digantikan oleh S tambah A disini. Kita bisa bikin hubungan ini. Berarti solusinya harus dikalikan E pangkat minus AT. Jadi kalau gitu berarti bagaimana? Yang ini adalah cos 3T dikali E pangkat T. Karena A nya adalah minus 1. Yang ini adalah sin 3T dikali 3E pangkat T. Karena A nya adalah 3. Jadi kita bisa masukkan. Kita bisa dapatkan bahwa kita masukkan semua. Sekarang kita lihat dari tabel standar kita. Kita bisa bilang bahwa ini. Dari yang ini adalah ini ditambah ini. Ini kurang ini ditambah ini. Kita bisa dapat solusinya. Sekian dan terima kasih.